Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali bersama Sadi Channel Nah pada video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara bermain game Sambil membuka aplikasi whatsapp ya teman-teman Dan aplikasi lainnya Nah untuk cara ini adalah untuk hape vivo Y12S ya teman-teman Dan untuk hape vivo yang lainnya boleh dicoba dan semoga berhasil ya teman-teman Oke kita langsung saja ke tutorialnya Jadi pertama-tama silahkan teman-teman membuka pengaturan ya teman-teman Oke selanjutnya kalian setting dulu ya atau kalian atur dulu Selanjutnya kalian masuk atau kalian buka mode gimbal dry ya teman-teman Oke langkah berikutnya selanjutnya kalian scroll ke bawah Sekarang kalian buka gambar dalam gambar di game ya teman-teman Ini dia Nah disini kalian aktifkan semua ya atau kalian hidupkan Kalian centang ya Kesek ke atas dengan tiga jari Untuk menampilkan daftar aplikasi jendela kecil Kalian hidupkan Ini juga kalian hidupkan seperti ini ya Nah pastikan semuanya sudah aktif ya berwarna biru ya teman-teman Oke jika sudah aktif sekarang kita kembali ke menu Dan kita akan mencoba ya bermain game ya teman-teman Nah saya akan mencontohkan misalnya disini kita bermain Mobile Legends ya teman-teman seperti ini Nah ini dia teman-teman sekarang kita sudah masuk Di game ya teman-teman Contohnya disini kita sedang bermain game Nah sambil membuka Whatsapp ya teman-teman Jadi caranya disini kalian tinggal geser dengan menggunakan tiga jari Dari bawah ke atas seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Maka akan muncul jendela ya Seperti ini kalian tinggal memilih misalnya Whatsapp Kalian klik Whatsapp ya Maka akan muncul jendela ya Jendela baru ini dia Whatsappnya teman-teman Pada permainan game ya Nah ini dia Jadi caranya sangat mudah sekali ya teman-teman Kalian bisa bermain game Sambil membuka Whatsapp ya teman-teman Oke selain Whatsapp Kalian juga bisa membuka aplikasi lainnya Seperti pesan Dan messenger ya Jadi sangat mempermudah kita Ketika kita bermain game Kemudian ada Whatsapp ya Dari teman kita Jadi kita mudah sekali untuk membalasnya Oke teman-teman Demikian tutorial singkat dari saya ya Dan semoga video kali ini bermanfaat ya Buat teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya